kayak latin kayak gitu kayak gimana gitu ya emang gak sama sekali aku tuh belepotan banyak olahraga, ngegym, terus lari lo nyebrang keliatnya gue tabrak gue juga nih salahnya aku akbar apaan tuh bisa gak sih kamu tuh gak pemarah? adem aja gitu, adem bisa gak sih? kayak orang lain lari biasa aja dong harusnya kamu tuh gak ngerasain nyetir Bi aku tau kok aku bisa nyetir tapi yaudah sekarang kan kebiasaannya beda sih emang dulu tuh emang aku dapetnya orang yang adem banget gitu ya dan sekarang kayak ngeliat kamu kayak begini jadi kayak kaget gitu kok pemarah banget sih beda banget sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel aku tuh mau curhat ya konten-konten aku tanya kenapa sekarang banyaknya sama Nabila karena ternyata kalian suka sama Nabila ya kan? jujur jujur jangan bilang kalian suka kalau cinta hmm huh kayang nih burup oh burup kalian kepalan burup tuh bahasa Sunda ya kan? kalau bahasa Indonesianya smackdown gitu ya smackdown bahasanya inggris mohon maaf terus kalian juga ada yang nanya kenapa gak konten sama Della Luthi karena mereka itu lagi pada sibuk ngurusin usaha mereka jadi aku gak enak kalau misalkan harus ganggu waktunya mereka jadi ya udahlah usah sama Nabila aja berhubung kalian kayak pada seneng gitu kalau misalkan aku ngeprank dia hahahaha dan sekarang aku ngeprank lagi ngeprank apakah itu? dia itu paling sebel kalau misalkan aku udah bahas mantan hahahaha mantan itu kayak masa lalu lah ya cuman kadang-kadang ya suka inget tapi yaudah rasa sukanya udah ilang gitu cuman just nge-review storynya bukan review story instagram maksudnya nge-review kisah tentang dia dulu terus yaudah gitu cuman selewat doang dia ada yang nelfon kenapa? kenapa? nelfon apa? ngejar tukang sate ngejar tukang sate astagfirullah yaudah astagfirullah udah beli sosis ngapain hamasi ngejar tukang sate ya apa-apa dah ini bawaan ini dapur ya astagfirullah udah aku mau satenya tapi kagak mau ituannya kagak mau burasnya kuret kakak mau iya kagak mau pokoknya itu udah iya udah iya gitu salam nge-review kanti iya ah jadi kebetulan nih ya aku mau nge-review lagi dia dan dia tuh emang lagi jajan nyari tuh jajan tukang sosis sama barusan nelfon katanya abis ngejar tukang sate nge-review ini ya si nabil yang dikejar tukang sate bukan diriku eh udah dapet kali oh tapi ceng ngomong apa teh ya kita nge-prank nabil bikin dia kesel kalau aku mau bahas mantan jadi biar kalian tau gitu ekspresi reaksi dia kalau misalkan aku bahas masa lalu mari kita setting gambar merahnya seperti biasa luar sambil menunggu mending kalian follow instagram nami ofisial itu usaha aku sama nabila nami ofisial narasa kerasa mirasa itu ya tagline nya narasa kerasa mirasa nanti aku bakal bagiin giveaway di nami ofisial jadi kalian akan main terus dulu instagram nya nami nanti aku bakal bagi bagi hadiah samanya sekali jangan lupa like dan subscribe channel mila alau ya udah udah sambil nunggu aku mau tiktokan dulu hmm follow ya tiktok aku mila lau ya gua kira gua kira juara gua kira juara ih mau nunggu yang kelihatan hahaha itu yang taruna apa karena aku yang kau main makan dulu nunggu 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 jadi kamu perjuangan ya ngejar ngejar gitu kak gitu aku tadi lagi melihat nunggu bang udah pas aku lihat ke kiri kayak ada gimana gitu kan kelihatan ngebul ngebul cinta gimana gitu kan wah sate aku kejar aku lari disana niat banget ya kamu gitu kak kalo ngejar cewek niat gak enggak makanan dong yang begitu ya emang enggak beda ya sama mantan sama ini mantan sih enggak ini enak banget kok belum kelari sebi amanya belum tapi kamu ini berlari berapa tuh 10 10 murah ya seribuan ini sebo suka enaknya sih dia bang-bang untuk kayak gitu mah kenapa dia murah kayaknya yang mati dah iyalah aku kasih yang mati kalo ayam hidup gimana nih dia bisa ngomong aku gak mau dimakan aku gak mau dimakan makan aku makan nyawa ini yang pasrah yang pasrah ya yang pasrah berbucuk baru kenyang bro ya aku 8 atau 7 ya kan aku bilang jangan banyak-banyak kalau jajan kamu tuh napsunya doang dimakan makagak itu kesalahpahaman kesalahpahaman mata aku sendiri lihat sosis lihat sate beli dua-duanya itu perut udah kayak Winnie the Pooh tau nggak tahu kan Winnie the Pooh agak begitu juga sama kamu ntar kalau hamil ya enggak tahu aku emang bakal jodoh sama kamu aku aku belum bilang mau kamu nanya kalau mau enggak aku mau enggak tahu enggak tahu aku kayak masih enggak bener-bener aku lapar enggak aku aja enggak apa enggak makan enggak buat aku berarti kamu lontongnya dong ya oke kirain aku bilang iya tuh bener mau dikasih ke aku berarti kamu munafik apa enaknya lontong sama kacang ya Allah tolong bih udah jadi bih udah apa dulu ah boleh dibayar belum belum gue yang lebih luur luur sumpah ya Nabil tuh orangnya sabar udah udah gue sepetin tangan tangan diam aja ya kaga gimana-gimana gitu ngerti lagi hatinya terbuat dari apa dia sabar banget orangnya jangan marah karena kalau gue sama dia tuh kayak bagaikan yin dan yang gitu coba lihat sebanyak apa yang kamu beli jajan terus coba oh ini yang paling gede nih ini canda kamu ngapain beli sosis yang ini ini sosis itu udang kenapa sih kamu teh enak kau ini yang mana itu yang ikan aduh aku lupa kamu ngapain makanya ini di peperin peperin ya 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 aku nyobain itu rasa apa nih coba ini pasti gak enak kamu tuh udah kebaca banget kamu tuh mak kamu tuh udah kebaca banget ya aku tak dulu biar aku nyobain yang itu aku tuh pengen itu dia dimakan dengan bikin mau gak gak enak dikasih iyalah nyobain itu kita itu itu sausnya kemarin awasin sausnya enak 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 tuh asem enak 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 asem gak Enak 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 pesisnya gede ya uh juara enggak kayaknya ini enak dah ini enak baru oh ya Tana sih ya Allah itu gede banget kamu tega banget sih kamu duluan tuh kayak mantan aku kalau nyuapin itu langkah aku dulu biar aku yang nyoba itu enak apa enggak gitu ini mah kamu ini aja mantan sih enggak aku cuman cerita aja dulu tuh aku gitu kalau kalau makan terus yang kayak yang bagian enaknya tuh aku duluan gitu ini kan sosisnya gede kayak kamu duluan kayak mau aku balikin enggak enggak juga enggak juga enggak bas-bas mantan kok baper sih yang ini enggak baper enggak baper gitu tuh kan yang enak kan di pingin dulu udah tadi yang enak tuh pasti di pingin kamu tuh enggak usah baperan mantan aku juga enggak baperan iya enggak jadi aku ingat kan apa itu enggak enggak aku ingat itu ini tuh jalan ini jalan ke lote kan ke sana aku pernah lewatin sini sama mantan terus mantan terus terpahlawan mantan kenang itu satu lagi kamu tuh ngapakah ya kalau beli makanan harusnya tuh kayak beli minuman gitu kayak apa namanya aqua ke minimal kayak air putih aja deh bener ya beda banget ya kamu lihat sekeliling ada warung kok cuman ini warung enggak ada udah kamu tuh emang orangnya enggak peka beda banget sama yang sebelumnya terus aja banding-bandingin sama mantan lah kamu marah iya enggak suka enggak suka enggak suka ya cuman terus aja banding-bandingin sampai kamu buasan kali mana warungnya ini warung ini warung aku beli apa aku aja aku bisa kok satu aja berhasil nih mulai memuncak aku bahas-bahas mulu mantan keterangan bos enak banget ya five minutes later bukan lagi-lagi kamu duluan harusnya 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 haus gak puka banget apa sih aku belepotan kayak latin kayak gitu kayak gimana gitu ya emang enggak sama sekali aku tuh belepotan serah deh mau apaan gimana nyari makanan lagi lah makan apa lagi ya demi apa itu perut belum belum kenyang weh kenyang belum belum bi please deh gak usah banyak makan kenapa tuh banyakin olahraga aja sumpah kamu udah gendut banget ih sumpahnya kamu tuh kebiasaannya beda banget sama dia dia terus dia dia terus dia sok dia si dia enggak sebenernya ini tuh kayak untuk untuk apa ya untuk masukkan ya dari aku ya dari aku kamu tuh banyakin olahraga banyakin kayak lari kalau enggak ngegym jangan makan terus karena itu kebadan tuh jadi kayak gendut nantinya gak sehat aku mau karena peduli aja sama kamu makanya yang aku terapin eh maksudnya makanya yang yang aku pelajari gitu ya di youtube ya ya kalau misalkan cowok tuh kalau misalkan mau suspect ya perutnya gitu ya mau kayak aderai gitu ya emang harus banyak ini ya harus banyak olahraga ngegym terus lari lo nyebrang ngeliatnya kok tabrak gue juga nih aku akbar apaan tuh bisa gak sih kamu tuh gak pemarah adem aja gitu adem bisa gak sih kayak orang lain lari biasa aja dong harusnya kamu tuh gak ngerasain nyetir di aku tau kok aku bisa nyetir tapi yaudah sekarang kan kebiasaannya beda sih memang dulu tuh emang aku dapetnya yang orang yang adem banget gitu ya dan sekarang kayak ngeliat kamu kayak begini jadi kaget gitu kok pemarah banget sih beda banget sih itu baru dapet dari kulkas apa gimana gak gitu kan ya maksudnya adem tuh dalam artian dia tidak pemarah berarti itu es batu gak pernah marah adem dia orangnya lembut gitu kan terus dia orangnya peka lembut berarti itu bagi serika baik kali ya pengkataannya itu lembut gimana sih aku harus ngejelasin kamu tuh secara detail tau gak please lah daya tangkapnya cepat gitu aku tuh cepat cuman aku ngebelok-belokin supaya tuh jangan bahas ini baik dari tadi yang dibahasnya dia baik dia yang lain gak tuh bahasnya emang agak pengang apa nih kuping dengerin dia lagi-dia lagi lem aku beda apa sih dia iya pasti beda lah iya beda deh coba laki-laki laki lihat apa namanya cepat ya 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 udah jangan bahas itu sampai marih putri pergi napsu jajan itu udah ya urusan makan beda kali kan gue udah yang makan gak makan kenapa kamu diem terus? jam berapa sih? jam lima? yaudah ngantin kamu pulangnya dah, udah sore lah, bukannya mau nyari makanan? pagi jahatnya udah penyang, penyang semua muah udah aku mau liat si cakuin ya ntar lagi, besok lagi, besok-besok bisa nggak boleh, ini gara-gara kamu doang nih gara-gara kamu nggak suka aku bahas mantan ibegak semua muah udah yang pulang baik udah bahas-bahas yang orang lalu mana ada sih yang suka emang masa lalu aku manis kok? dikata gula manis masa lalu tuh nggak ada yang manis eh sekarang gini ya gitu dah kalau ngerti kan apa? iya aku putus sama dia bukannya ayo mau kemana? mali? apaan? iya intinya ya emang gimana ya? ya orang itu emang nggak ada minusnya menurut aku iya nggak ada minusnya cuma hitungan kita i know maksudnya kalau dibandingin dengan cowok-cowok yang pernah deket sama aku iya menurut aku dia yang lebih baik sih sampai sekarang? iya ya udah ayo balik kan bisa kan udah mobil sendiri ya? bisa lah, minta tolong aja nanti sama yang lain oke, hubungin baik dia tuh minta tolong sama dia pulang iya nggak bisa lah aku udah nggak punya hubungin baik, hubungin aku nggak punya nomor dia terserah minta tolong sama siapa kek yang baik menurut kamu mana apa ya? apa aku mana? iya terus kita gimana? ya udah kalau aku pulang terus aku kalau balikan gimana? ya? terus kalau aku balikan gimana? ya udah kalau aku pulang terserah membalikan-balikan lupain aku mah kasih jelas nggak hibis nggak, bercanda kagak jangan marah aku mau bercanda udah aku pulang banget udah ngurut nggak, sudah ada jangan lupa laik subscribe kita lebih lalau ya gue mau beresin dulu masalah gue sumpah bercanda please lah anjir mukanya udah berarti banget berarti banget berarti banget mukanya oke dah jangan lupa follow instagram kita di bawah sini wabili tabibohidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jandak 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 ini tuh udah gak ada kamera jangan lupa tamar luar explosions luar 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 luar